Intro Hai guys, kembali lagi di Lovagaming Game Review Kali ini kami akan mereview sebuah game yang memang sudah cukup populer Yaitu Spongebob Squarepants Battle of Bikini Bottom Dimana game ini pertama kali hadir pada tahun 2003 Dan akhirnya setelah 17 tahun, game ini mendapatkan versi remake-nya Yaitu Spongebob Squarepants Battle of Bikini Bottom Rehydrated Spongebob Squarepants Battle of Bikini Bottom Rehydrated kali ini dikembangkan oleh Purple Lamp Studios Yaitu Studios developer yang terdiri dari 40 orang Yang sebelumnya juga telah menghadirkan Sea of Thieves Kali ini Spongebob Squarepants Battle of Bikini Bottom Rehydrated Kembali hadir dengan Unreal Engine Yang tentunya memberi lebih banyak visual yang lebih baik dari game aslinya yang hadir 17 tahun yang lalu Story sendiri masih sama dengan game aslinya Namun dengan penambahan beberapa emisi dan collectibles item yang bisa dikumpulkan Selain itu game ini juga menyajikan bagian-bagian yang dihilangkan dari game aslinya Seperti battle dengan robot Squidward Untuk story single player-nya sendiri Spongebob harus melamatkan Bikini Bottom dari selangan Plankton berserta robot-robotnya Dibantu dengan Patrick dan Sandy serta skill masing-masing yang unik Seperti Sandy yang bisa melompati genung-genung tinggi dengan tali lasonya Game ini menjadi terlihat lebih solid Gameplaynya sendiri masih linear dengan beberapa misi dengan map yang cukup luas namun bukan open world Karena memang game ini sendiri merupakan remake dari game sebelumnya Player akan berfokus kepada misi-misi yang diberikan oleh karakter-karakter lainnya Seperti Gary, Squidward, dan tentunya Mr. Krabs Dan menyelamatkan beberapa penduduk dari Bikini Bottom sepanjang misi Dan layaknya game platforming lainnya, gamer akan banyak melakukan aksi melompat Untuk mencapai area tertentu maupun untuk mengumpulkan item yang diperlukan untuk misi Ataupun sekedar collectible Dan tentunya mode yang menarik lainnya adalah mode multiplayer co-op Yang mendukung 2 player yang bisa dimainkan online maupun offline Dalam mode ini terdapat 4 karakter tambahan yang bisa digunakan Selain dari 3 karakter yang ada dalam story mode Yaitu Mr. Krabs, Squidward, Gary, dan tentunya Plankton sendiri Mode dari multiplayer game ini sendiri mempunyai gameplay yang berbeda dari story mode-nya Dimana player ditempatkan di sebuah platform untuk bertahan dari serangan-serangan musuh Dengan berbagai skill unik dari masing-masing karakter Bernostalgia dengan game Spongebob tentunya menjadi hal yang menyenangkan Dengan berbagai fitur tambahan yang hadir tentunya membuat game ini menjadi jauh lebih menarik Terutama game terakhir dari Spongebob adalah Spongebob Heroes Pan Yang itu juga hadir 5 tahun yang lalu Game ini kami beri nilai review sebesar 3,5 dari 5 Walaupun game ini sangat menyenangkan baik dalam mode single player maupun multiplayernya Namun game ini masih bisa hadir dengan lebih baik Apabila Spongebob Squarepants Battle of the Kingdom of the Kingdom of the Rehydrated ini Dapat menghadirkan lebih banyak fitur tambahan Dan juga 4 player mode atau lebih Baik online maupun offline tentunya Dengan begitu game ini tentunya bisa hadir dengan lebih seru Dan bisa dimainkan berulang-ulang kali secara bersama-sama Sekian review dari Lofagaming kali ini Klik like apabila kalian suka Dan jangan lupa klik subscribe untuk berlangganan channel Lofagaming Terima kasih sampai jumpa lagi di video berikutnya And bye